Sahabat official, kali ini kami benar-benar dikejutkan oleh seorang pendeta yang mana pernyataan beliau atau argumentasi beliau benar-benar match dan sejalan dengan argumentasi umat Islam ketika berhadapan di dunia debat kristologi dengan umat sebelah yang mana setiap argumen umat Kristen pastinya akan ditolak dan tidak pernah diterima apalagi dipercaya oleh mereka. Namun kali ini justru sang pendetanya sendiri yang memaparkan dan menyatakannya artinya disini umat Islam tidak berdusta ya Seorang teman diskusi saya bernama Angki dia membuat postingan dan katakan bahwa kalau boleh saya tunjukkan ayat-ayat yang kontroversi dalam Injil PB saya memberikan ayat-ayatnya yang kontroversi saya tidak boleh tidur dengan ini saya harus berada di pagi 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 saya tidak tidur seperti ini, saya tak terlalu besar saya tidak tidur seperti ini saya tidak tidur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat official dimanapun berada Apa kabarnya semoga tetap semangat ya Kali ini kita akan membahas tentang Bagaimana jika seorang utusan Tuhan Malah terlihat munafik atau mengingkari ucapannya sendiri Jika di dalam Islam hal itu pastinya tidak mungkin ya terjadi Ada Rasul yang mengingkari ucapannya sendiri Jika kalian tidak percaya dengan fakta ini Silahkan kalian simak sendiri ya Di dalam kitab Injil Tertulis bahwa Yeshua itu mengajarkan Jangan mengatakan jahil atau bodoh kepada saudaranya Tetapi di lain kesempatan Ayatnya ada Yeshua mengatakan kepada para alitorat Sesama saudaranya Yahudi Hai kamu orang bodoh Itu kontroversi Yang pertama Kontroversi yang berikutnya Saya mengenal Saya mengenal Yeshua mengajarkan kasihilah musuhmu Tetapi Di Pada situasi tertentu Yeshua tidak mengasihi para pemimpin agamanya Yeshua bahkan mengatakan Celah kalah kamu Yeshua mengatakan celah kalah kamu Yeshua mengecam alitorat Di dalam Injil yang saya kenal Bahwa Yeshua itu rendah hati dan lemah lembut Tetapi Pada suatu situasi Yeshua tidak rendah hati dan tidak lemah lembut Dia mengatakan kepada pemimpin agamanya Kamu ular beruda Itu kalau di Artikan zaman sekarang Seperti mengatakan Kamu bab satu Kamu A N J I N G Seperti mengatakan begitu Tidak sopan Kata-kata yang tidak sopan Yang tidak lemah lembut Nah saya mengenal Mengenal di dalam Injil Bahwa Yeshua itu mengatakan Berkatilah musuhmu Memberkati mengasihi musuh Tapi Yeshua Mengucapkan kata Celah kalah kamu Hai alitorat Ini Menurut saya tidak pantas Bahkan Yeshua Mengatakan Mengatakan Hal-hal yang Buruk kepada pemimpin agamanya Padahal Kalau kita tahu Yeshua adalah guru yang baik Guru yang baik tidak akan menghina Jadi Saya sangat menyayangkan Injil Ayat-ayat yang kontroversi ini Yang tidak sesuai dengan Apa yang Yeshua ajarkan Nah sahabat official Silahkan kalian dengar sendiri ya Khususnya sahabat-sahabat Kristen Silahkan kalian teliti dan cermati Perkataan sang pendeta ini ya Ternyata menurut Bible Yesus itu Bukanlah orang yang suci Tetapi Yesus Disebutkan disana Dia adalah orang yang gemar berdusta Munafik dan kejam Jika sahabat official Ingin kami membuktikan Banyak lagi kontroversi Dan kontradiksi Tentang Yesus Kami bisa saja Contohnya Ketika Yesus Meminjam geledai Dan tidak Mengembalikannya Sampai sekarang tentunya ya Dan kemudian Ketika Yesus Mengubah air menjadi anggur Yang pastinya Malah membuat Orang menjadi lupa diri Atau mabuk Kemudian Ketika Yesus Mengutuki pohon arakan Karena tidak berbuah Merupakan tindakan Yang kejam Merusak lingkungan Kemudian Ketika Yesus Malah kerasukan Belzebul Apa sih Belzebul itu adalah Penghulu iblis Seperti itu ya Apa yang kami sampaikan Ini ada dalilnya Ternyata di dalam Bible Sebagaimana Perkataan dari Sang pendeta Yang satu ini Nah Sebaiknya Mari kita dengarkan kembali ya Kelajutannya Karena ini sangat menarik sekali Apabila Didengarkan Atau diperdengarkan Kepada umat Kristen Agar mereka tahu Bahwa selama ini Ternyata para pendetanya Justru menyembunyikan Kebusukan Yesus Yang tertulis Dalam referensi Kitab mereka Menurut Anda Pantaskah Yesus yang Kasar Tidak lama lembut Suka membalas Suka menghina Bahkan Ali Torat Katakan begini Kepada Yesus Dengan berkata demikian Kamu telah menghina kami Mereka merasa terhina Pantaskah Yesus disebut Juru pengampun Juru selamat Setelah membuat Balasan-balasan jahat Kepada Pemimpin agama Sesama sadaranya Orang Yahudi Menurut saya Tidak pantas Menurut saya Tidak pantas Juru selamat Suka Ampun Ampuni Katakan Karena mereka Tidak tahu Apa yang mereka Perbuat Yesus sendiri Menyanyikan kata-kata jahat Terlebih dahulu Kepada mereka Kemudian mengampuni Pantaskah Menurut saya Tidak pantas Jadi Injil yang benar Bahwa Yesus itu Rendah hati Sangat menghormati Pemimpin agamanya Dia tidak pernah Membalas Dia tidak pernah Mengecam Tidak pernah Mengatai Celakalah Tapi Yesus memberkati Saudara-saudarinya Yahudi Saya sampai berpikir Begini Ada sesuatu Yang direkayasa Supaya memberikan Kesan Bahwa Yesus Membenci orang Yahudi Padahal Yesus sendiri Membanggakan dirinya Sebagai orang Yahudi Ada kesan Seperti Direkayasa Bahwa Yesus sangat Membenci Torah Padahal tidak Di dalam kitab Masmur dikatakan Yesus Ada tertulis Dalam Gulungan kitab Torah ada Dalam dadanya Dia mencintai Torah Ada kesan Direkayasa Ada kesan Direkayasa Sehingga Hukum Torah ini Dia harus dibenci Orang Yahudi Harus dibenci Padahal Yesus sebagai Orang Yahudi Beragama Yahudi Ortodoks asli Penyembah alam Bapak Yahweh Tidak mungkin Seorang Juru pengampun Juru selamat Menghina Mencelakai Mengata-kata Kata-kata Kata-kata Celaka Kepada pemimpin Agamanya Kepada sesama Saudaranya Yahudi Mengecam mereka Mengatai bodoh Tidak mungkin Yesus melakukan hal itu Karena Yesus adalah Juru pengampun Mana mungkin Mengatai-ngatai dulu Baru mengampuni Tidak masuk di akal Tidak masuk di akal Nah benar sekali Apa yang dikatakan Pak Budeta ini ya Bahwasannya Kitab sucinya umat Kristen Yakni Bible Ternyata Sudah tidak bisa Dipercaya lagi Karena Sudah banyak Campur tangan manusia Dirubah Direkayasa Dan dipuat Sedemikian rupa Menurut Iman mereka Dan menurut Hawa Nafsu mereka Jadi tidak salah Jika Al-Quran Secara tegas Dan terus terang Nyatakan bahwa Taurat, Zabur, dan Injil Memang sudah Tidak bisa Dipercaya lagi Sebab Sudah ada Campur tangan Manusia Di dalamnya Karena semua Nabi Didiskreditkan Dilecehkan Di dalam Kitab Kristal Jadi saudara Saya mau katakan begini Jika Anda Belum menemui Ayat-ayat Yang kontroversi Di dalam Injilmu Anda belum Menemukan Kebenarannya Bisa jadi Anda berada Di Ayat kontroversi Yang keliru tadi Yang terkesan Yesyua orang jahat Suka membalas Tidak mengasihi musuhnya Bisa jadi Anda sudah berada Pada versi Injil Kontroversi Injil yang benar Ayat-ayatnya yang benar Seperti Yesyua rendah hati Lembah-lembut Tidak mungkin Membalas Tidak seperti Yang tertulis itu Saya ragukan Itu semua Allahumma inni as'aluka Bianni as'hadu Annaka enta Allah La ilaha illa enta Enta al-ahadu samad Lam yalid Walam yulad Walam yakul Lahu kufuwan ahad Lahu kufuwan ahadu samad